selamat menikmati panik, panik, panik mas, minta temenin mas nagiin utang utangnya sih itu aja ya elah utang puasa aja ditagi-tagi ini mau nagi utang takut saya mas kenapa takut tinggal tagih aja lah ini nih yang ditagi utang aparat aparat apa itu? itu loh tentara piatnam aparat mas takut di apapain saya mas kalo sama mas kaya sang kan bisa ada backingan bener gak? iya gua aja kalo ditilang gua tunjukin youtube pdp ney katanya gua yang episode reja arab katanya gua bacot eh 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 nyari apaan? nyari viral iyaaah dari mana sih? dari belakang biasa lagi pada ngapain sini disini bacot gua panik minta temenin mas kaya sang nagi utang nagi utang minta temenin mas kaya sang gak bisa utangnya utang biasa kan? kalo utang negara baru sama dia utang negara sama dia utang negara sama dia? bisa hati hati lo kenapa? agi isi utang saya jadi dia maan biar dia jadi kritis dan pemberontak oh iya hajar ma hajar ma hajar ma hajar ma emang utang siapa? kamu punya utang? itu temen gua dia tuh aparat terus gua mau nagih utang takutnya dia apa-apain gua takutnya kan dia serem tuh gak usah takut sama aparat aparat mah baik melindungi masyarakat emang ada yang melindungi pejabat? jangan nanya dong kalo kesitu dong emang sih dia baik sih soalnya kemana-mana pake sepeda oh sepeda? baik 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 gini aja apa? saya punya temen dia temen seangkatan saya temen sekolah temen sekolah temen sekolah ini pak anisa imin? bukan itu kan keluarga baru PKB partai keluarga baru ini temen saya dia tuh berani banget sama aparat gak takut bener tuh gak ada tukat-tukatnya dia nih berarti badannya gede badannya gede tinggi 190 cm itu bang tigur iya 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 saya falso aja pake dorangnya ya berani banget dia nih pokoknya gak ada takut-takutnya ada di belakang dia ada dia nungguin eh gak usah lari-lari pelan oke lah emang mas kalo kampanye gak lari-lari tuh iya ngejar ngejar siapa itu kamu kelas berapa eh aku jawab iya gak mas aku jawab kamu diam aja benaa disini masa diam aja iya SMA 2 kelas 2 SMA iya iya kan aku kelas 3 SMP ini kenapa dia bawa guru BK sendiri bukan bukan guru BK bukan bukan siapa bagian kalo begini bukan guru BK siapa guru Mandarin silahkan silahkan duduk silahkan duduk eh belum opening oh iya silahkan duduk silahkan ini ini ada openingnya ada dong selamat datang di PDP podcast dengan para pemberani bentar bentar kok pemberani sih baca kok tadi begini dukung akasa tuh tuh thumbs up oh ada artinya bentar 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 harusnya kan jangan begini lah gimana sih begini dong ganteng 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 nih ini tadi yang aku bilang temenku ini namanya Kate Kate tulisannya Kate ya iya oke oh kalo ini katanya kita kite kita kite kiki ate ya emang kenapa pemberani itu kenapa jadi adik Kate ini itu kemaren viral karena dia membuat video menantang debat kepada Kapolri uuuuuh 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 ajak debat itu dong Pak Prabowo berani ga hehehehe nanti mau ga kamu tiba-tiba Kate jangan omen-omen kamu hehehehe kete 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 ya jadi waktu itu gimana ceritanya tuh ceritanya gimana tuh yang mana yang menantang yang.. pak Prabowo eheheheh oke nanya yang menantang Pak Kapolri itu ee jadi waktu itu tuh papi aku dilaporin ITE sama ini papi kamu iya papi aku dilaporin ITE suger daddy kamu ini papi kan bisa berenerkan lu iya iya kan ya boleh kan jadinya manis seperti gula tapi kan emang yg bayarin iya kan yg bayarin, yg biayain jadi waktu itu dilaporin UU ATE ITE, ATE lu ATE jadi dilaporin undang-undang ITE sama persaja gara-gara papi aku kan bikin youtube video nyebut kejaksaan sarang mafia gitu kan dilaporin tapi dalam proses kan yang mengadili proses itu kan laporan polisi kan ya kepolisian nah ada hal yang gak sesuai dengan prosedur, banyak pelencengan jadi makanya aku ya mau menantang kapolri debat kenapa harus debat terbuka karena kalo misalnya berbicara berdua aja ya menurut aku susah untuk jadi jadi kebenaran ya kan aku juga pernah punya pengalaman sendiri bikin laporan polisi itu ketemu kanit dan oknum kanitnya ini salah dan emang udah sesuai KUHAP itu salah tapi dia tetep ngotot ya kita gak bisa apa-apa kalo gak di viralin gitu makanya kenapa harus ditanang ini makanya aku di awal dari viral karena sekarang kita di Indonesia kalo gak viral kita gak diurusin sekarang tuh harus nyodorin HP juga emang kalo lagi ngelapor-lapor ayo saya viralin ya saya viralin iya deh iya deh iya deh tapi basicnya tuh kayak kita tuh kepo ya maksud kan kamu masih kelas 2 SMA gitu anak sekecil itu berkelahi dengan ber cukur-ukur maksudnya basicnya sekuatnya tuh kayak mas kes aja belum tentu berani loh biasa anak 2 SMA paling ngurusnya tiktok goyang iya gak apa iya iya apa yang membuat kamu berani kayak mas kes aja anak presiden belum tentu berani loh yang berani kan bapaknya iya besar iya aman kok aman gak apa apa itu lah itu loh itu tadi ada di prompter kayak hipnotis gimana ternyata digendam nah kalo papanya papanya papinya pendapat papinya gimana tuh keberanian anaknya nih untuk ngebela papinya oh kagak saya kan waktu itu dalam jarah ya posisi lagi sakit oh om dia lagi di sel iya lagi sakit tapi katanya bisa pegang hp mungkin aja WA anaknya gitu emang bisa pegang hp dia pernah ngomong gitu kan kan waktu itu saya di rumah sakit di temen istri istri pegang hp terus oh iya pegang hp istri masih aman hampir tadi hampir kok bisa gitu iya hampir keceplosan orang orang tau kalo di dalam bisa bayar kan bayar hp kan emang bisa banyak yang pegang hp kan anak kecil emang gak bisa bohong sih emang gak bisa bohong sih bapaknya udah gak sakit lagi ada laporan lagi nih bentar lagi lagi dah iya 201 nanti dari 185 ya om ya 185 jaksa belum polisi jadi udah 200 lebih wooo emang kok kok bisa sih seorang alvinlim sampe menjadi perhatian sebuah institusi besar gitu iya karena saya satu satunya yang berani bongkar borok borok oknum sih di situ oh oknum yaa makanya pasti ada aja pihak yang gak suka betul jadi om tapi bangga sama kiki hehehe ket bisa juga pihaknya dibanggain orang kaya gak jadi membanggain awal iya jat hehehe wah bisa kurang berantem sama si istri ini di pikiran dia anak lagi hehehe gimana itu bangga om yaa itu adalah risiko untuk jalanin hidup yaa iya ya bangga lah iya hehehe wiii tapi biasanya ada seorang orang tua tuh pasti ada ketakutan gitu loh kaya aduh anak gue ngomong gini lagi ntar malah gitu atau om merasa ah masih dibawa UMR aman nah dibawa umur oh gak sih saya lebih didik anak itu dia learning by doing aja jadi kalo kena sesuatu resiko yang dia masih tanggung saya biarin dia merasakan itu biarin di misalnya kalo amit-amit di penjara gak biarin penjara aja gitu iya saya pasti bantu untuk bayar untuk untuk bela banding banding gak langsung bayar nanti ya itu bayarnya nanti ya bisa ngajuin banding bukan bandrol hehehe kalo kat sendiri kamu akhirnya punya keberanian gitu kaya wah aku harus bersuara buat papaku itu apa yang mendasari apakah kamu emang mempelajari hukum secara secara bener maka kan kita aja udah tua gini gak tau detail-detail ya kaya apa sih yang bener UIT itu apa yang boleh dan tidak boleh tapi kamu sebegitu yakinnya gitu karena itu fakta bahkan soalnya kalo di laporan polisi ITA aku kan misalnya nih ya kalo misalnya sesuai hukum yang aku pelajari yang aku tau juga dari rekan-rekan itu kan bikin laporan polisi terus nanti naik sidik sidik gitu kan baru periksa saksi gitu kan nah ini di kasus ITA papi aku periksa saksi dulu baru bikin laporan polisi dulu dan ada ketidakadilan juga gitu loh misalnya satu minggu udah naik sidik satu bulan udah jadi tersangka yang lain-lain aja waktu itu aku ngelaporin apa pengacara senior 40 tahun sekarang sampe sekarang gak ada ngertinnya selanjutnya woooow ada kue foto nih kue foto woooow bentar kamu udah ngelaporin udah buat udah pernah buat laporan tuh melaporkan pengacara usia 40 tahun gitu maksudnya kamu udah mempelajari itu cara buat laporan proses-prosesnya kan ada rekan-rekan papi aku jadi aku tau pengalamannya 40 tahun oh pengalaman sih umurnya lebih dari 40 tahun udah mau kakek-kakek dia oh pengacara terkenal iya apa apa jangan dilempar jangan dilempar jangan dilempar ayo kamu pengen lempar kita yang ngomong kak hati-hati disomasi loh hati-hati sekarang nih hape merek 911 hape merek 911 apa hape merek 911 itu hape merek 911 911 911 kenapa yang ngomong gitu ya dia hape nya model terbaru mereknya 911 pasti deket sama kepolisian gitu hape 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 apakah kita nanya ya kita kan nanya hape hape kak Alvin juga kemana sempet bikin geger ah itu tuh ini penting nih karena ada satuan pak Alvin mengenai tahanan soal yang namanya ferdi elemen waktu itu hape hape ferdi elemen gak ditahan ya jadi apa ya jadi apa itu viralnya ferdi sambal aduh hape sambal aduh sambal aduh sambal aduh jadi waktu itu FS itu ya saya kan ditahan di salemba nah katanya informasi dari surat kabar dia akan dateng ke salemba nah jadi kita nungguin para tahanan nungguin nungguinnya karena apa tuh ya kita pengen tau kan ini kan sesuatu yang kayak bintang film lah gitu bintang gitu bintang gitu mau tau kayak gimana sih orangnya yang bisa jadi kita nungguin gitu loh tapi kan di tahanan kan juga masih banyak kan om yang saling bunuh atau apa kenapa dia gak terkenal hah itu dia ya gimana yang ini terkenal karena punya bintangnya 2 oh kalo yang lain bintang pirgo ya bintang pirgo hahaha jadi nungguin tuh jadi nungguin tuh jadi tungguin bukan cuma saya doang tahanan-tahanannya juga pada nungguin biasa kan kalo misalnya dateng tuh mereka di roll KPLP di ambil sidik jari abis itu masuklah ke lapangan dibotakin ini dia punya SOP harusnya dibotakin berarti om juga sempet waktu itu dibotakin dibotakin saya ada yang bilang om yang keliling itu Indonesia itu gak apa keliling lapas keliling lapas keliling lapas ya kan gak tau gak nyebut tadi jadi memang kadang kan saya waktu itu sempet sakit sempet dibantar sempet di rumah sakit kan tapi kan tetep saya istri saya menghubungin tahanan-tahan di dalam menanyakan gitu loh ayo gimana nah dijawab lah kita ada cuplikan WA nya dijawab lah sama tahanan koruptor disitu yang kasar ngomong kalo ada jarum jatohnya dia tau lah או sentar sentar ini istri WA tahanan iya eee ee enggak bukan kan tahanan tapi kan tahanan koruptor emang ini kan Tahanan koruptor, dia punya saluran 911, jadi kalo ada problem di selnya, dia bisa telfon kalapas, kalau pas dateng Contoh problem misalnya kayak AC rusak, kasur kurang empuk, kulkas, kulkas belah pintu Ada, jadi AC nya itu AC dorong, kalo ada sidak, umpetin, jadi sidak bersih kita, wajar tanpa pengecualian Di penjara ada 2 dancer juga katanya, penggat tuh, masih dipanggil dateng disitu dalem Serius, kok saya gak pernah dipanggil sih Bukan dong Berarti undang menghibur Menghibur kan banyak ya caranya Pugi, itu patut pada orang korupsi terus ya Pas masuk enak juga ternyata Duitnya dapet, fasilitasnya dapet Makanya korupsi dong Mbak tau gak, kamar penjara itu lebih mahal loh daripada kondominium di Indo Iya, kondominium sewa berapa? Ini kamu sewa disitu 3 kamar, 1,5 miliar Eh 3 kamar? 3, jadi dia beli aja 3 Langsung biar gede gitu ya? Biar gede, bisa taro pembantunya disitu Bisa taro pembantu Jadi ada tahanan lain, suruh kerja sama dia sebagai pembantu Kasih pembantunya kok ditahan juga ya? Ternyataan kontrak kerjanya gak gini-gini Oh jadi di dalam penjara bisa kerja buat orang lain Barbeque dateng, apa siapa hari Full itu Duh beneran, ada surat lagi ntar nih Tapi om gak apa-apa ngomong gini om? Emang kenyataan Om gak usah takut, sekarang om gabung ke Circle K Circle nya kayak sak Balik ke soal kasus FS tadi om, akhirnya Karena ditunggu-tunggu gak ada yang dateng Makanya om nanyain tuh Betul Tapi kan banyak tuh petinggi-petinggi yang akhirnya membuka suara Bahwa katanya Masa di Salembahnya dari tanggal sekian sama tanggal sekian Setelah itu dipindahkan Petinggi-petinggi ngomong aja Pak Mahfud MD Gitu aja Yaudah Yasona Loli Yasona Loli, Pak Mahfud MD Guaren kan ngomong semua Itu hal sepele kalau membuktikannya Pertama kan dia ada CCTV Coba aja bu, buka ada masuk gak Sambo itu ke dalam blok tahanan Pernah Jadi ada ruangan dalam lapas itu Ada ruangan kantor dan ruangan blok tahanan Iya Kalau dia ke blok tahanan pasti kena CCTV tuh Oh iya Saya berani taruhan ada gak CCTV buat masuk ke dalam Kenapa? Rusak CCTV-nya Aaaaaaa Rusak Rusak Terjadi Harusnya pasang orang disitu ya Mana tutup itu Oh gak ada jantung Nah orang lapas itu juga gak sepintar polisi Polisi tuh sekolah dia sarjana ilmu kepolisian tuh Iya Jadi dia tau Oh kalau mau buat rekayasa begini dulu Dia lupa Jadi dia foto dia bilang masuk tahanan Sambo nya masih pake Rambut panjang terus Kagak pernah pendek Kan jadi aneh disitu Jadi dateng mas buat foto doang ya Foto doang Masih rambutnya panjang harusnya dibotakin dulu kan Iya Iya Harusnya kemarin jadi konsultan lapas dong Betul Itu tolong dipotong dulu ya Terus yang aneh dia bilang kan Dateng kesitu 3 hari doang terus pindah kan Ke lapas lain kan Katanya boleh pindah Setau saya saya minta pindah kemana-mana Kagak boleh Satu Orang-orang lain gak boleh Gak boleh request ya Terus masuk mah penaling itu ada aturannya Minimal 1 minggu sampai 2 minggu Ini kok 3 hari bisa pindah terbang itu aneh disitu Ini diluar prosedural loh Jadi yang kita ngomong ini sesuatu yang Diluar prosedural Yang salah itu bukan sambo Karena sambo itu tahanan Iya Yang salah itu menurut saya oknum lapasnya Harusnya dia yang tegas dong Kan disitu Emang gak salah yang Kalau ada yang mau dibayar makan gak apa-apa ya Dapat lumayan Iya Iya gue juga Sampingan Tapi gini Kayaknya udah panas-panas banget nih Kasih yang adem-adem Boleh ada yang adem-adem Ada gue mau bawa air terjun Adem-adem ya Jangan bawa nasdem ya Hehehe Panas dalem kali Kenapa Kok saya siang amat sama nasdem Belum tentu adem soalnya Hehehe Iya Soalnya adapin Oh Katanya adem Ini adem-adem Ini adem-adem Kan kue kenang Hehehe Masa Ambil cemilan Enggak biasanya Kalau adem itu biasanya minuman Es-esan Iya Ini cemilan Ini cepuk lu Hehehe Cepuk lu Nah ini adalah kue Nyonya Menur Menyediakan kue dan jajanan tradisional Jawa Timur Dengan resep dari tahun Duk Dari tahun berapa itu? Dari 1970 Gila tua amat Ya resep Legend Iya Jadi dibuat dari apa ini? Dari bahan apa? Dari bahan premium Oke dari bahan pembicaraan Jadi segar setiap hari Fresh Iya Jadi apalagi bentar lagi kan mau Imlek Jadi bisa jadi hampers Oh iyaa Boleh ini boleh-boleh Sambil cicipin coba Oh iyaa Tepuk kayak gitu Silahkan Kat Oh panggilnya Beb ya Ayo Beb Ayo Beb Baby Yang mana Beb Nih Aku makan ini nih Stand up comedian Apa tuh? Mongol-mongol Onggol 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 Ayo 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 Kamu ah Si Kat makan pepatah Apa tuh? Lempur batu semenitangan Ayo 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 Males lah gue joks-joks kue sang ini Ayo sang Ayo sang Ayo sang Ayo sang Ayo atau Ayo 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 Bana tuh sayur dikit, itu tuh siapa yang dapet itu? yang dapet apa? yang dapet makanan kepala ikan, kekit nah ini yang gapunya duit yang gapunya duit oh yang gapunya duit tapi kan kalo delivery misalkan ada yang misalkan go food gitu waktu itu, wah penjara, kok gue di penjara? kok diantar ke penjara? tapi gue ternyata jebak itu beneran go food, go food atau apa itu bisa masuk penjara? jadi go food itu sampai ke portir nanti dia bilang sama portir yang pesen si Anu si A misalnya kan nanti penjaga itu ambil nanti dari kamar dia kan ada pembantunya, tamping istilahnya nah tamping itu yang ambil keluar ke portir bawa masuk ke dalem oh tapi setiap diambil tuh kelipatannya ganda tuh? ganda ada itu, ada doanya itu perasaan gue pesen gocap kok ganda katakanlah harga ini harga go food 50 ribu sate tai chan nyampe kamar tuh perlu tambah berapa? oh bisa 200-300 ribu buat yang nganterin jadi ada portir, ada rupam, ada tamping itu bagi semua kasih semua makanya lu pada kerja keras tuh biar di penjara hidupnya enak di penjara hidup enak kalo kerja keras tau kesian til gak punya duit mana ya kita mau gak percaya tapi ini real gitu yang ngomong karena pernah ada disitu iya iya aduh gimana mas kesang nih? udah kita bahas yang lain aja tolong sampaikan ini kepada abangnya mas kesang dia kan jadi cowah pres kenapa abangnya? oooh ya kenapa saya gak bilang bapak saya aja mas prasih bapak anda lagi pusing orang lagi pusing tapi ternyata ini faktanya om alph ini sebelum ke dunia hukum dulu pernah ngebalut luka dunia perbankan oh perbankan jadi apa jadi teler teler terus itu naik sampe terakhir waktu presiden banget terus ngapain aneh-aneh ini kan orang udah dihidup enak dia nggak akan mau nyerang sana di sana sini yaudahlah hidup enak aja kata siapa sih hidup saya enak tapi saya tetep mau berurau suara kok kata anak saya udah mah nggak usah mah jadi waktu itu kan saya di Amerika kuliah kuliah abis itu abis kuliah kerja kan nah orang-orang yang di Amerika itu biasanya mereka sampai pada titik turning point ya dimana dia memilih apakah mau stay Indonesia for good balik for good atau stay di Amerika dan biasanya kalau yang stay di Amerika itu dia ngelamar PR dan jadi citizen ya kan nah saya berpikir disitu satu hal kesulitan saya di sana adalah bukan soal materi tapi dalam hal mencari jodoh oke pas di Amerika jadi kalau 10 tahun dari 18 umur saya udah 28 iya saya nggak suka cewek bule saya nggak suka cewek yang kulit hitam oke afrika lah gitu kan jadi saya lebih suka orang indo karena kan kita nyambung kalo ngomong kan sedangkan orang-orang indo yang baru pada dateng masih pada umur 18 maunya mau bule bukan umur 18 saya pacarin orang tuanya sampai dari Indonesia dateng kesitu takut ooo takut anaknya MBA emang waktu itu om udah umur berapa 45? haaa om waktu itu umur berapa waktu itu? kenapa? om waktu itu umur berapa? saya waktu itu udah 28 oh 28 beda 10 tahun kan jadi dia takut anaknya MBA kalo anaknya MBA kan repot bagus dong sarjana S2 iya master dia bukan jadi master bukan married before married by accident by accident nah repot disitu makanya pake kondominium dong oke akhirnya om harus ketuk pulang jadi waktu itu saya pikir udahlah pulang aja oke pulanglah ke Indonesia dapetlah jodoh istri yaitu mamanya Kate baru nikah berapa bulan punya anak cerai disitu kan oh iya jadi dari situlah saya belajar hukum karena dia kita saling ngelapor saling ngelapor lah jadi ee rebutan anak biasanya dari rebutan anak gak gak bisa settle akhirnya pakeinlah jalur hukum oke jadi gara-gara perceraian akhirnya malah belajar hukum iya Mbak Kiki tau gak kenapa tapi aku sama mami kandung aku bisa cerai kenapa? karena baru ketemu 3 bulan langsung nikah 3 bulan harusnya 4 bulan ya jadi belum selalu kenal-kenal banget udah mood untuk married makanya kumpul kebo hahaha udah kumpul kebo iya 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 terus samanya kamu sudah menikah lagi sekarang? sudah nah itu udah kenal berapa lama? oh kenal udah lama nih 8 tahun oh berarti gak mau beli karun dalam kucing ya iya cek-recek dulu tuh udah udah cek-recek semua tuh luar dalam atas-bawah atas-bawah udah balik-balik di bawah gak tadi? ha? bawa dong tadi maaf gua kira tuh kakaknya kee iya gua juga kuyo gitu bisa juga sih om deng gua udah nge-nge gua udah nge-nge-nge gua udah nge-nge-nge lagi hehehe canda gak 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 instagram dong hehehe hehehe kakakak tapi kakak tapi kakak maksudnya ini sudut pandangnya menarik ya bahwa ada seorang anak sama ayah secara gamlang membicarakan hal apapun hukum kah? rumah tangga? emang sedeket apasih om sama kakak? oh deket kok bener deket banget iya kadang-kadang saya apa dicuri katanya iya kadang-kadang saya hehehe hehehe kadang-kadang saya bicara sesuatu yang dewasa iya iya kadang-kadang saya bicara sesuatu yang dewasa lupa oh masih anak kecil iya teriket-terikong hehehe mobile legend mobile legend kan anak-anak bahaya iya kaya tanya aja langsung tau kan maksudnya mobile legend iya mobile legend kan kekerasan iya iya pakai sihir pukul-pukulan hehehe 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 tapi sebenernya kita kita lihat sesuatu pandang kate kate seneng gak sih disedeket sama papas eh sama papas dan ngobrolin banyak hal iya seneng daripada nutup-nutupin ya keluarin aja semuanya gitu maksudnya kan bisa ngomong apapun gitu mantep 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 kate makanya terbentuklah kate yang berani berani hal yang paling papi ceritain ke kate yang paling dalem tuh apa sih biasanya apakah lu pernah waktu jaman pacaran sama mami yang sekarang gitu pernah gak cerita galau-galaunya gitu galau-galaunya iiiiini gak sih waktu aku masih kecil banget waktu papi pacaran waktu papi Huh w.k santanya pagi iya kaya waktu itu ternyata aku baru tau tuh dari tante pia ah ternyata p.s.pa bisa nangis juga gila , suhu ternyata iklim Suha iklim Bongkar mana ya aduh Kalau gak tau tuh papi nangisnya karena apa sih Karena apa papi nangisnya Kaki keinja kaki keinja Iya ada nangisnya kaki keinja Karena apa ya? Gak tau juga karena apa Dalam setiap hubungan kan ada berantemnya masalahnya gitu kan Atau orang mau diputus sama tadep yuk Gak sih Mas makannya lupa diingetin makan Kamu mana sih akhirnya yang ngurus Tak Tak Ngebayanginnya males ya Iya Berarti emang beneran deket nih mas Kesa Beneran deket gak? Berarti harus kita test ya Kita test Oke kita akan main game sama gamesnya adalah Tebak luar dalam Jadi Kita akan bertanya pada Kate Apa dalemannya om Alvin Gak usah mau tau Gak usah mau tau siapa dalemannya Gak usah mau tau Gak usah mau tau Malvin Mata pelajaran apa yang tidak disukai oleh Kate? Matematika Iya betul Kenapa? Kenapa emang om? Ya dia hitung-hitungan gak usah Tapi kalo ingatan ya Buat mengingat pelajaran dia pintar Makanya dia masuknya ke sosial Eh gak cocok jadi pejabat berarti Kenapa? Gak bisa hitung-hitungan keuntungan nanti Oh Nah Silahkan Ini sahabat dulu nih Boleh mas Kaisang Oke Enggak Ditanya Oh ditanya Jangan dibaca Masa yang baca sendiri Ya sahabat tau gitu kan Om tau apa namanya sahabat kecilnya Kate gak? Ya sahabat kecil yang ada Tanya Siapa? Tanya Sharon Tanya Sharon siapa lagi? Tanya Sharon siapa lagi? Sama-sama Coba Kate betul gak? Ada gak? Waceling waceling Ya betul sih kayaknya Oh Ya betul Atau kamu gak punya sahabat kecil? Ada sih Cuman Kecil seberang maksudnya masih SD Cuman ini Baik Tanya Sharon itu siapa? Temen Waktu Kelas 4 Kayaknya gak temen-temen banget nih Lupa kan Iya Kata kamu punya sahabat Sapa sahabat kamu banget? Sekarang Iya sekarang Ada Oh ada Ada Oh iya betul yang itu cabut tuh supungan Tanya sama Sharon gak? Boci Sekarang siapa? Ada Laki ya? Cowok ya Cewek cowok ada Tak mungkin cowok sama cewek sahabatan Ya Ini aja gue gak percaya loh bapak sama anak Ini udah pasti Beda Cukat bang kek Nih om Ini gampang nih Berapa jumlah sepatu yang dimiliki oleh Keb? Wah Berapa ya beli ya? Ya mungkin 8-9 Jumlah Jumlah Pasang nih Ini 8-9 Waaaaaah Berapa ya kek? Waaaaah 8 atau 9 8 atau 9 Kira 89 Ya Belum gak kid? Aku aja gak tau sebetulnya Oke Om Ati Sebaliknya kalo gak Oh iya sekarang kita tanya Tanya kid Tentang om Alvin Apa yang paling papi gak suka dari Tante Pio? Hehehe Hehehe Halo Hehehe Suka ngeceh Hehehe Suka langsung tangon Emang iya om Om gak suka Tante Pio suka ngeceh Wah Tante Pio parah banget sih Kita kan ceceh harusnya emang suka ngeceh ya Hehehe 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 Abis itu Tante Pio suka nanya Emang bener pilihan gua suka kalo aku suka ngeceh? Hehehe 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 Ayo lagi-lagi kan? Oke Berapa ukuran sepatunya papi? Hehehe 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 4-3 Dicek Ayo dicek 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 Hehehe Hehehe Lah pake kacamata kok dibungi? Hehehe Hehehe Yang minus kan mata Hehehe 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 Karena Kate udah bisa menjawab Nah Ada hadiah untuk Kate Hehehe 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 Hadianya Tom Hehehe 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 Nah ini kita seneng banget kehadiran sosok om Alvin sama Kate Terutama untuk Indonesia pastinya Semoga semakin banyak orang yang berani bersuara Terutama menyerukan kebenaran Sehingga Karena kan kita negara demokrasi Jadi harusnya Boleh berpendapat Selama itu bisa dipertanggungjawabkan Hehehe Atau kalo misalnya emang gabisa Ya kan emang juga komedi Hehehe 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 Makanya lain kali om Sleepin di endingnya ada komedinya Dilaman Iya iya Serius banget tuh Iya bener Semoga aman-aman aja ya Untuk om Alvin ya Dan keluarga ya Oke dan terakhir nih Mas Kesang silahkan Apa nih harapan Buat Indonesia Kayaknya kalo buat om Alvin Kayaknya kan udah Kita yang muda aja deh Oke Yang muda apa nih Kate apa nih Harapan buat Indonesia kedepannya Kate pengennya bisa menemukan seperti apa Di tangan Prabowo Gibran coba Hehehe Gak gitu Hehehe Kan bisa yang lain juga Mungkinannya Kan bisa yang lain Mungkinannya Terus ada Masih ada Cak Imin Cak Imin Pak Anis aja Di tangan Pak Anis Gak bisa diambil-ambil Hehehe Gimana Kate Kalo harapan aku sih ya Menurut aku Sistem hukumnya udah bener ya Undang-undang gitu-gitu Kuhab Tapi yang Kurang Ya gimana aja yang Agak bobroknya itu Oknum-oknumnya Karena kan Ya aku berharapnya nanti Bakal ada orang yang Kayak anak-anak muda gitu Yang Gak mau Korup lah Kan kayak kita tau kalo misalnya Mereka bilang sekarang Mereka gak bakal Mata duitan Atau gimana Tapi kalo misalnya udah Duduk di kursi kekuasaan Kan pasti Menggiur banget Itu semuanya Jadi Aku harap orang-orang Masih yang punya hati baik Mau membantu Banyak orang Gitu lah ya Maksudnya Alat-alat aparat Penegak hukumnya itu Semuanya berjalan dengan Mereka bersih gitu Jujur Adil gitu sih Itu harapan Nih Suara anak 16 tahun loh Sudah peduli dengan Gimana keadaan Hukum Indonesia Betul sistem hukumnya sudah ada Peraturan yang sudah ada Tinggal pelaksanaan yang benernya nih Yang masih kurang Jadi Jadi yang udah duduk di pemerintahan Jangan lupa diri Wow Jangan lupa diri Oh iya Oh iya 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 Jangan lupa diri Bener-bener Kita berharap Mungkin aja Kate nanti bisa jadi Salah satu pemimpin yang ada di Indonesia Amin Kan membawa Apa sesuatu yang lebih baik Membawa perubahan Perubahan Apa? Gak bisa Membawa sesuatu yang lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Saya sudah menjadi politisi Sudah 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 Bagus Sudah Ini udah mirip nih Sudah merah Sudah merah Sudah Usah Louis Pesko Ito Pas Pesko 5 tahun lagi Masih 5 tahun lagi 2029 Nyalek bisa Panterusnya mbak Grace mirip, tuh Oh iya juga ya Tertarik? Ya udah gua dorong dah Ga pertarik Masih Masih mikir-mikir Gimana? Apa Om Alvin bener Insetman dong masa katenya doang? om alvin kan pengen ini yaa ini deh om alvin harapannya buat kate kedepannya apa? nah gitu kalo saya berharap kate bisa jadi aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah yang baik ya gitu yang berguna bagi masyarakat karena masyarakat indonesia ini masih banyak yang jadi korban ya terutama mafia tanah dan mafia investasi bodoh, mafia keuangan jadi kasihan mereka tuh gak ada yang bantu setiap hari mati itu banyak yang sampe kehilangan korban nyawa karena sebagai pengacara pasti om alvin sering ketemu sama kasus yang real seperti itu ya itu paling dua problem terbesar di indonesia makanya ampun anak jangan cuma kate bikin yang banyak biar muncul kate ini lagi program lagi program makanya cari yang muda biar bisa produktif hahahaha tante pio udah dicubit udah dicubit di stater jadi rr rr hr hhhhh liatan terus tanrur kita lucu kakak lucu kakak lucu kakak lucu kakak ya Allah ya udah gak apa-apa Terima kasih semua yang udah nonton PDP Podcast dengan Pedebat Kapolri.